Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat menyatakan Jawa Barat siaga darurat bencana mulai 1 Desember 2019 hingga 30 Juni 2020. Masyarakat pun diimbau agar pengetahui potensi bencana dan mampu mengurangi resiko bencana khususnya di wilayahnya. Di musim liburan saat ini, masyarakat Jawa Barat harus lebih berhati-hati karena bersamaan tibanya musim penghujan. Bahkan menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat pun telah mengeluarkan surat keputusan Jawa Barat siaga darurat bencana pada 1 Desember 2019 hingga 30 Juni 2020. Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar mampu mengurangi resiko bencana khususnya di wilayahnya. Untuk masyarakat yang ingin berlibur ke suatu daerah pun, Kasih Rehabilitasi BPBD Provinsi Jawa Barat, Aldwin Singa Rimbun mengatakan, masyarakat dapat mengetahui potensi bencana suatu kawasan wisata melalui aplikasi Inaris Personal. Jadi, karena ada perubahan cuaca ekstrim ini, kita mau tidak mau harus meningkatkan kesehatan siagaan terhadap kemungkinan-kemungkinan ancaman bencana. Sebut saja seperti angin puting tuyuk. Untuk itu, masyarakat hendaknya harus meningkatkan puas padaannya. BPBD Jawa Barat pun mencatat pada November hingga Desember 2019, sudah ada setidaknya 135 bencana longsor, 160 angin puting beliung, dan 27 bencana banjir. Pihak BPBD pun memastikan logistik untuk penanganan bencana masih tersedia hingga akhir Desember. Sedangkan untuk Januari 2020, BPBD sudah membuat pengadaan dan minta di-backup BMPD. Budi Hartati, Bandung TV